Halo selamat datang di channel MTL Manhua kali ini komik captar 341 ya dari komik aku hidup di aku terjebak di hari yang sama selama selama 400 ribu 100 ribu tahun ya yuksu aku akan benar-benar membunuhmu hari ini katanya membunuh orang tuaku membuatku memanggilmu master selama lebih 10 tahun itu tidak sebaik seekor binatang katanya kemudian ada suatu yang terbang ya scroll itu terbang itu adalah 7 step into the sky katanya kemudian si yuksu tersebut membukanya ya ternyata apa ketika dibuka itu sepertinya itu bukan 7 step into the sky ya yuksu katanya ini bukan hinyu hinyu kata si yuksu ya dia berteriak kemudian muncullah si buddha dia berkata ini waktumu untuk membayar hutangmu katanya dia menggunakan pedang ya blade dari aura itu untuk menerbasi yuksu kemudian akan tetapi itu dihentikan oleh energi kuning ada sebuah energi kuning yang menghentikan tersebut nah katanya ternyata ternyata ini by lu ya dia berkata dengan realm dengan realm di tianmo telah connect telah terhubung satu sama lain katanya deiti dewa ini adalah komandan dari human race dengan tanpa perizinku kamu tidak boleh membunuh satu sama lain komandan dari human race seru di konyol katanya orang tua ini telah di apa namanya dipenjara oleh yuksu selama 3000 tahun dimana komandan human race pada saat itu tadi ketika yuksu ingin heart ingin menyakiti junior itu dimana kamu komandan human race katanya aku apa bergerak berdasarkan atas standarku mengapa aku harus menjelaskan kepadamu kata by lu kostata gata pertarungan antara human race dan beast emperor telah dimulai akan mendekat follow my order ikuti perintahku aku tidak akan mengejar masalah kamu menyakiti yuksu katanya ketika my killing heart palace hall ini ya hall apa jadi hall ini itu ditekan dan di curkat oleh toy master ujiang dimana kamu komander katanya sekarang leluhurku telah diselamatkan kamu ingin gunakan ini istubuli terus apa jika itu sangat membuli katanya kata si rombok kering apakah kamu berani untuk tidak menerimanya aku tidak setuju kata si little buddha ya children mereka semua adalah toy master apakah kamu tidak takut mati katanya tidak takut terus apa jika mati kuno apa namanya asian teaching dari leluhur the hall of killing heart the blood shield no retreat itu tidak ada musuh yang tidak bisa dilawan jika bisa mengalahkan 800 musuh itu tidak apa-apa jika kalah 1000 kemudian si pak tua ini berkata jika anak ini tidak mati hari ini pencapaiannya akan melewati Buddha of killing heart katanya ya kuali itu mempunyai kualifikasi plus blade shield haha there no way out with blade shield kata-kata bagus kata killing heart Buddha dengan keturunan sepertimu old man orang tua ini bisa rest in peace rest in peace itu bisa tenang kemudian dia mengeluarkan sebuah jurusnya save your life go katanya pergilah katanya ayo kemudian burung itu menyerang ya menahannya over estimate katanya kemudian suyuksu mau menyerang lin yu ya boy kamu harus mati hari ini katanya akan tapi dihadang oleh kedua orang ya brother lin ayo let's go ayo pergi katanya dihadang oleh dua orang kemudian disitu ada ghost emperor ya sudeh kamu tidak akan bisa pergi serahkan emperor trisar aku akan meninggalkan tubuhmu secara utuh katanya kemudian disitu changling ya wanita tua ini mau menyerang jalan katanya dia mau menahan si ghost emperor kamu tidak boleh intervensi apa namanya grievance grievance itu artinya permusuhan antara ghost emperor dan lin yu toy master changling minggir katanya aku tidak akan membuatmu lewat kemudian disini ada serangan ya serangan telapak tangan dan serangan blade kemudian si ghost emperor berkata lin yu kamu tidak menyangkakan setelah semuanya semuanya trikmu telah habis kamu masih tidak ingin menyerahkan emperor tracer pada akhirnya katanya ghost emperor kamu tidak bisa mendekatiku dengan gampang apakah kamu tidak berpikir bahwasannya ini adalah jebakan don't bluff me jangan menakut nangkuti toast master dari tian mu ada disini semua kamu tidak bisa mengontrol situasinya orang tua ini tidak akan percaya bahkan jika dia mati katanya kemudian lin yu mengaktifkan apa ini sebuah jurus jangan khawatir percaya atau tidak kamu akan mati hari ini kata lin yu kemudian lin yu menjadi fokus ada tulisan di apa itu di 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 dahinya tulisan apa ini gak tau orang ini licik katanya jadi hati-hati kata si ghost emperor jadi terakhir itu ketika ada woman weird woman itu ada wanita aneh yang menghancurkan avatar ku dengan satu serangan saja katanya kemudian disini ada emperor sovereign bone bone itu artinya tulang ini ada emperor emperor sovereign soul emperor sovereign body tubuh juga emperor sovereign blood under body raya tubuh oke boleh tengok boleh iya mungkin kemudian gate ini adalah nafas dari seorang dewa katanya ia mempunyai defending kemudian fuse bergabung kata kata siliniu jadi empat empat hal tersebut kemudian bergabung kemudian linio merobos dan heaven of emperor king lilam di seven of emperor sovereign realm kemudian mereka merobos ketiganya merobos semuanya menerobos menerobos tiga klon menerobos di waktu yang sama apa yang ingin dia lakukan katanya lupakan apapun yang ingin dia lakukan hentikan dia terlebih dahulu kemudian si ghost emperor mulai menyerang pergilah ke neraka kata si ghost emperor untuk menghentikan linio yang sekarang lagi meditasi ghost emperor kamu tidak akan bisa menghentikanku katanya three realm in one jadi three elemen sudah menjadi satu sekarang terima kasih teman teman bagi yang sudah subscribe channel ini dan bagi yang belum subscribe ayo di subscribe dulu agar tidak ketinggalan konten seru lainnya teman teman selamat selamat di